Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat audio sound system Indonesia semoga tetap baik-baik saja Oke kembali ke channel Satriah speaker lanjut pada video kemarin kita sudah buat cetakan voice coil sekarang kita mau bikin voice coil dengan bahan sederhana ini ukurannya 35,6 untuk bahan-bahannya nih kita pakai bahan yang lain daripada yang lain nah ini teman-teman ada bahan khususnya ini ini amplas amplas yang kita pakai nanti ukuran ini ukurannya seribu ukuran seribu CC dia tipis ya teman-teman untuk bahannya terus untuk lem kita pakai nanti aradid yang merah ini lima menit ya temen-temen di keringnya lima menit terus ada disini ada kawat kawat helenik seri medium term dengan ukuran 0,18 bagi temen-temen temen-temen belinya enggak perlu ukuran segini ya jadi cukup per on atau per satu kilo untuk kira-kira harga per satu on nya hanya Rp 18.000 temen-temen seperti itu terus juga ini ada kertas kraft kertas kraft nanti dibuat sebagai baju bagi former nya nanti oke terus disini ada tester multi tester untuk mengukur resistansi sini kunting dan sebagainya prosesnya seperti apa baik mari kita lanjut oke pertama-tama teman-teman ukur ketinggian dari voice coil yang mau kita buat ini kita ukur dulu ketinggian atau lebarnya 4 cm nah nanti setelah ukurannya dapat kita mulai potong former tersebut former ini ukurannya 4 cm kita ukur dulu 4 cm ini kemudian kita potong pakai cutter hati-hati ini ini setelah sudah terpotong kokore kita siapkan yang selanjutnya kita cek sudah pas atau belum di cetakannya nanti kita untuk sambungannya ini dibuat dengan menumpang gini ya jadi tidak seperti ini tapi menumpang seperti ini restan kira-kira 1 cm bagian sini kita kasih lengkeh terus temen-temen potongkan ini tas plastik kresek tas kresek ini fungsinya buat eh nanti pas di kokernya supaya mudah untuk dilepas kita pakai plastik saja kanjanya kita pasang plastiknya sebagai ganjal dua lapis saja ya teman-teman jangan terlalu banyak dua lapis saja ini nanti sebelah sini kita kasih lem lem kuning teman-teman tipis saja ya teman-teman jangan terlalu tebal tipis cuma rata caranya rata gimana kita kuas diratakan pakai kuas tentu saja dengan kedua sisi sebelah sini diratakan tidak perlu tebal tipis yang paling rata jangan tunggu sampai kering sumpung masih basah ini segera di pasangkan disini di cetakan tekniknya seperti ini sebentar video ini yang rapat usahakan kencang dan rapat nah sudah kencang setah ini kita kasih lem aradit kita rajik dulu lemnya untuk lem aradit ini teman-teman jenisnya jenis epoxy dia dua komponen berbandingannya satu banding satu jika teman-teman apa itu ragu aduannya jangan terlalu banyak tapi sedikit sedikit tapi sedikit sedikit ini kan dia dua lapis satu lapis rajik lem terus lapisan kedua rajik lem kembali kita buka rajik ini lem ini teman-teman buatan ini hutsmen woi erupel gini-gini lem build up teman-teman dituang sedikit aja ya kira-kira secukupnya segini ini dua komponen ya teman-teman terus yang merah setelah itu diaduk kemudian noleskan pada media tipis aja dulu yang penting rata ini benernya lem itu enggak terlalu enggak terlalu tebel tipis yang penting rata aja tipis rata untuk membantu proses biar kurnya bagus kita panasin pakai kureng bentar aja belisinya berputar kemudian kita pasang kawat kawatnya disini kita kasih lakban supaya enggak lepas terus jangan lupa di bagian alat coil windingnya ini dinetralkan dulu atau dinol supaya jumlah hitungannya nanti kelihatan ada di jumlah putaran berapa kita dinolkan netral ya Bismillahirrahmanirrahim kita mulai gulung kita gulung kawatnya buat voice coil dari bahan sederhana kalau teman-teman yang masih kemula pelan jajah enggak apa yang penting bisa rapi atau rapat gulungan pertama selesai setelah itu teman-teman bisa racik lem kembali nanti untuk yang kedua atasnya ini dikasih lem aradit kembali karena lem aradit kan keringnya cepat cuma 5 menit kalau yang sudah terbiasa suatu kali racik lem bisa bisa langsung jadi tapi kalau untuk belajar sebaiknya satu dua kali meracik ya dua kali meracik lem dilatakan setelah itu kita gulung yang atasnya atau lilitan yang kedua hmmm hmmm suaranya berisik ini lilitan yang kedua atau yang atasnya nah setelah ini kan nah ini sudah selesai belum sih setengah baru setengah terus dipanasi lagi pakai korek terus dipanasi lagi mati supaya lemnya bisa meresap bagus terus karena kalau lem lem aradit ini kalau kena panas dia lunak kalau terkena panas ini selama waktu proses pengeringan berlangsung masih bisa lunak kalau kena panas ini supaya bisa kuat dipanasi dengan dibantu memakai api atau teman-teman bisa dikeringkan di terik matahari atau di PP ini tunggu ke sekitar 10 menitan nanti kita ukur resistansinya dulu sudah sesuai atau belum dengan voice coil yang bawaannya seperti itu kemudian kita ukur resistansinya tadi kan gulungnya jumlahnya 100 gulungan ini terlalu banyak dikurangi 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 dulu sampai resistansi atau hambatannya sesuai dengan yang aslinya kita ukur pakai multitester boleh multitester digital maupun jarum yang penting nilainya bisa presisi nah ini hasil resistansi pengukuran resistansinya sudah ketemu resistansinya 7,4 ohm resistansinya setelah nilai resistansi sudah benar saatnya kita proses kasih baju pada koker sini pakai kertas kraft tadi dikasih lem kuning jangan lupa tipis saja diratakan pakai kuas begitu pun kertas kraftnya dikasih lem kuning juga jadi kedua sisi dikasih lem kuning setelah dikasih 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 dilatakan pakai kuas tipis saja yang penting rata setelah agak malam itu dulu kita lekatkan ke kita lekatkan Oke udah jadi setelah bener-bener kering tinggal dilepas karena tadi ganjanya pakai plastik ini mudah kok cara melepasnya loh tidak tidak berat clean sekian temen-temen ini hasil voice coil handmade dari amplas yang kita buat tadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan tentang video ini atau tentang perbaikan speaker teman-teman bisa berkomentar di kolom di bawah ini sekian dari kami untuk sementara mohon maaf untuk setiap kata yang kurang berkenan dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe dan berkomentar di bawah ini terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh dadah kita ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati